Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia Baik pendengar maupun pemirsa Voice of Indonesia kita tahu situasi di Paris, Perancis saat ini sejadang bergejolak terjadi pembakaran kendaraan gedung maupun juga terjadi penjarahan dan untuk mengetahui situasi terkini di Paris, Perancis kami telah bersama dengan Duta Besar Indonesia Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Perancis dan juga Andorra Monaco, Bapak Muhammad Umar Halo, selamat sore waktu Jakarta Pak Umar Selamat sore Jakarta, selamat pagi dari Paris Apa kabar di Paris Pak? Alhamdulillah kami baik-baik teman-teman di GABRI dan teman-teman WNI baik walaupun situasi di Perancis masih belum kondisi Oke, Pak Umar bisa digambarkan sedikit tentang situasi terkini di Paris, Perancis saat ini apa sebenarnya yang terjadi di sana Pak? Ya, saya kira seperti yang teman-teman ikuti di pemberitaan memang lima hari terakhir terjadi banyak kerusuhan di berbagai kota di Perancis namun kemarin dan hari ini juga secara jumlah kerusuhan yang terjadi sudah sangat-sangat menurun dan itu kita semua syukuri tentu masyarakat Indonesia serta juga pemerintah Indonesia prihatin terhadap situasi yang terjadi di Perancis sehingga menimbulkan tentunya banyak korban juga baik rusaknya gedung-gedung, fasilitas pemerintah, kendaraan, umum, dan sebagainya termasuk juga terbakarnya beberapa fasilitas kantor polisi, sekolah-sekolah, kantor pengadilan yang tentunya juga menjadikan berbagai aktivitas dari masyarakat kita di sini dan secara umum warga negara Perancis juga terganggu pemicunya, teman-teman pendengar atau pemiksa radio dan televisi Republik Indonesia tentunya sudah mengetahui ada penembakan terhadap seorang anak Muhammad Nahel Nahel Merzuk di tanggal 27 yang masih di bawah umur yang disesalkan juga oleh pemerintah maupun pihak polisi karena seharusnya tidak perlu tindakan keras seperti penembakan tersebut kejadian itu memicu kerusuhan-kerusuhan protes di berbagai wilayah di Perancis Oke Pak, tadi kalau Bapak sempat menyebutkan bahwa ada banyak korban termasuk korban jiwa tentunya, bagaimana dengan kondisi warga negara kita di sana Pak? Apakah ada korban jiwa ataupun luka dari warga negara Indonesia yang tinggal di Perancis Pak Umar? Iya, Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada laporan tentang WNI yang menjadi korban KBRI, seluruh jajaran kami terus memonitor dan berkomunikasi dengan para WNI di Perancis, di berbagai wilayah termasuk di kota-kota di mana terjadi kerusuhan dan kita semua syukuri Alhamdulillah WNI masih dalam keadaan aman tidak ada yang terdampak atau menjadi korban yang saya sampaikan tadi, korban di pihak aparat keamanan tercatat dilaporkan oleh Kementerian Dalam Negeri Perancis tidak kurang dari tujuh ratusan aparat yang turut mengatasi kerusuhan-kerusuhan sejak lima hari yang lalu Oke, Pak Umar, mungkin kita perlu juga update data warga negara Indonesia yang ada di Perancis kira-kira yang menjadi yang ada di wilayah kerjanya Pak Umar ini ada berapa warga negara Indonesia yang ada di sana Pak? Iya, di Perancis WNI kita ada secara catatan di KBRI 6595 6.595 Iya, 6.595 yang ada di Paris dan sekitarnya 1.571 Oke, jadi untuk Paris dan sekitarnya 1.571 Pak ya? Iya, dan kalau dari komposisi total warga negara Indonesia tadi ini mayoritasnya memang yang sudah lama menetap yaitu mereka yang menikah dengan orang setempat dengan warga negara Perancis kemudian yang jumlah kedua terbanyak adalah para mahasiswa atau pelajar kita yang studi di sini lalu masyarakat kelompok profesional yang bekerja di berbagai perusahaan di Perancis tentunya juga yang cukup banyak keluarga KBRI dan KJRI kita ada konsulat jenderal di Marseille berserta keluarganya Oke, dari warga negara Indonesia yang khususnya tinggal di kota besar seperti Paris itu Pak adakah di antara mereka yang membuka usaha seperti katakala restoran atau toko dan terdampak, menjadi terdampak dari kejadian ini Pak Umar? Iya, ada mas, ada cukup banyak juga dari yang buka toko terutama toko pakanan dan juga restoran restoran Indonesia di Paris sendiri ada setidaknya ada 12 yang dikelola dan dimiliki oleh warga negara Indonesia atau diaspora yang sudah menetap lama di Perancis, di Paris Alhamdulillah juga tidak ada laporan dari mereka tentang fasilitas atau toko atau kiosnya yang menjadi korban dari kerusuhan selama ini Alhamdulillah ya Pak ya Nah, terkait dengan aktivitas dari KBRI atau KJRI sendiri Pak gimana? Apakah juga sempat terganggu sehingga melakukan katakalah penutupan sementara pelayanan di jam-jam tertentu selama 5 hari kebelakang Pak Umar? Tidak mas, kita masih beroperasi seperti biasa Memang ada kendala mungkin dari sisi transport bagi beberapa staff karena beberapa jalur transportasi umum itu diadakan pengaturan-pengaturan dan terutama terkait dengan kerusuhan ini adalah dibatasinya jam operasi dari transportasi publik mulai jam 9 malam sampai jam 6 pagi dan di beberapa kota lain seperti di Marseille dan di Lyon itu pembatasannya dimulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi dan menurut pengumuman tindakan pembatasan ini akan dilakukan sampai tanggal 3 hari ini ya dan akan ditinjau kembali perpanjangan atau pencabutannya Oke, tadi Pak Umar menyampaikan bahwa ada pembatasan jam operasional daripada transportasi umum Nah ini tentunya juga tentu saya yakin ada banyak orang yang mungkin mempunyai urusan dengan KBRI atau KJRI apakah itu terkait visa, kunjuan atau seperti apa itu apakah ini ada pengaruh mungkin dari jumlah orang yang apply visa kata laka seperti itu Pak Umar kalau kita bandingkan dari hari-hari sebelumnya sebelum kejadian kerusuhan ada terlihat nggak perbedaan orang yang datang ke KBRI, Pak Umar? Ya, saya yakin mungkin beberapa hari ini kita baru akan lihat dampaknya Mas karena kebetulan sejak 4 hari, 5 hari yang lalu kita libur idulat ha nyambung cuti bersama tapi juga saya yakin tidak akan begitu banyak terdampak karena layanan KBRI yang sifatnya reguler sudah dilakukan, bisa dilakukan secara online kecuali ada kebutuhan misalnya untuk pembuatan paspor tentu harus melalui fotokopi dan cap sidik jari ya nah hal-hal semacam itu juga dijembatani dengan cara appointment dari warga masyarakat ke KBRI sehingga pengaturannya saya kira bisa menjadi sarana juga untuk mencegah lalu lintas orang atau warga negara kita untuk pepergian sekiranya tidak urgent sehingga bisa diatur secara online kapan akan datang untuk foto dan terdatangan paspor misalnya tapi sejauh ini alhamdulillah Mas secara umum operasi kegiatan pelayanan masyarakat di KBRI Paris masih berjalan seperti sediakala Pak Umar, saya juga ingin dapat informasi bagaimana pihak KBRI maupun KJRI memberikan himbauan kepada warga negara Indonesia yang ada di sana terkait kejadian ini dalam pengertian untuk keamanan mereka kemarin kita ada libur panjang tentunya komunikasi terputus ya dengan mungkin dengan warga negara Indonesia baru dibuka kembali pada hari ini nah bagaimana apa yang dilakukan oleh pihak KBRI ataupun KJRI untuk menyampaikan himbauan terkait dengan keamanan warga negara kita yang ada di sana Pak Umar ya, jadi segera sejak terjadi kerusuhan di tanggal 27 malam, 28 dan seterusnya KBRI sudah mengeluarkan himbauan-himbauan melalui media sosial yang dimiliki KBRI dan juga komunikasi ke grup-grup WhatsApp dari masyarakat untuk berhati-hati, untuk waspada untuk tidak mendekati tempat-tempat di mana terjadi pengumpulan massa atau ada kerusuhan apalagi untuk ikut serta dalam kerusuhan jadi kita sudah terus sampaikan himbauan dan juga kita buka nomor hotline KBRI 24 jam bagi warga negara Indonesia dan masyarakat diaspora kita di sini sekiranya menghadapi kesulitan atau permasalahan terkait dengan masalah yang sedang terjadi di Perancis ini kita terus berkomunikasi dengan dan memantau perkembangan tentang kondisi WNI kita di Perancis Oke, terima kasih Pak Umar Ini saya mau gali sedikit tentang komunikasi maupun dari cara aplikasi paspor ataupun visa lewat online ini Pak Bagaimana kondisi jaringan internet selama kejadian Pak? Karena berdasarkan pengalaman ataupun kejadian di beberapa negara ketika ada kejadian seperti itu penggunaan internet itu ya katakalah agak dikurangi untuk mengurangi penyebaran isu-isu penyebaran informasi-informasi yang tidak benar Nah, bagaimana ketika hal ini terjadi di Perancis Pak? Apakah ada katakalah mungkin penutupan internet penggunaan internet ataupun pengurangan jaringan internet di sana Pak Umar? Ya, sejauh ini tidak ada Mas masih beroperasi normal tidak ada pembatasan penggunaan internet maupun media sosial yang dilakukan oleh pemerintah Perancis dalam hal ini malah Presiden Macron sendiri sejak awal kejadian mengimbau, meminta bahkan tidak hanya kepada masyarakat tapi juga kepada platform-platform untuk media sosial termasuk Instagram termasuk Twitter ada Snapchat termasuk itu juga diminta untuk mengendalikan peredaran atau penyebaran berita-berita tentang kerusuhan maupun khususnya terkait dengan penjarahan-penjarahan dan juga berita-berita yang bisa menimbulkan atau memicu makin meluasnya kerusuhan ini itu yang dilakukan oleh pemerintah Perancis tapi juga pada saat yang sama kita bisa mengikuti perkembangan secara live ataupun secara updated dari media-media Perancis sendiri ya media digital khususnya termasuk televisi yang terus memantau di berbagai kota di Perancis mengenai perkembangan situasi yang terus masih apa menjadi masalah mencekam di Perancis ini oke kalau tadi Bapak bilang oke penggunaan internet tidak ada pembatasan tapi mungkin kontrol supaya apa yang beredar di masyarakat informasi yang beredar di masyarakat itu bukan bentuk berita yang atau misinformasi disinformasi hoax tapi berita-berita yang benar seperti itu ya Pak ya oke dari dari pengamatan Bapak selain tentang penggunaan internet tadi kontrol terhadap jaringan internet tadi apakah mungkin dari pihak keamanan ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Perancis untuk kalau Bapak sampaikan tadi di awal bahwa ini sudah mulai kondusi seperti apa yang dilihat Pak Umar ya jadi tentunya yang pertama-tama dilakukan kami ikuti juga dari pemerintahan dan pernyataan-pernyataan dari kementerian dalam negeri yang membawai polisian dan aparat keamanan di Perancis telah dilakukan penebalan ya pengerahan jumlah aparat keamanan hingga 45 ribu atau lebih dan juga memobilisasikan aparat keamanan lebih besar di daerah-daerah yang rawan di kota-kota besar seperti yang yang saya sebutkan tadi di Marseille di Lyon dan di kota-kota besar lainnya yang terjadi kerusuhan selain itu juga pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan pengumpulan publik tempat konser acara dibatalkan tempat rapat-rapat umum atau festival-festival yang rencananya sudah dijadwalkan untuk diadakan diminta untuk ditunda atau dibatalkan dulu selama masih belum kondusif situasinya secara pemerintahan juga kemarin Kabinet Macron telah rapat untuk mengevaluasi situasi ini dan juga hari ini direncanakan Presiden Macron akan mengadakan pertemuan dengan parlemen dan dengan mengundang 220 wali kota dari daerah yang terdampak kerusuhan untuk melakukan konsolidasi terhadap situasi dan menetapkan saya kira langkah-langkah lanjutan untuk mengatasi situasi ini Oke Pak sebelum kita masuk ke yang terakhir saya ingin tahu juga apakah toko-toko khususnya untuk bahan makanan itu sudah operasional seperti apa Pak karena kita kebutuhan sehari-hari tentu sangat penting sekali Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala untuk masyarakat mengakses maupun ketersediaan di toko-toko di supermarket untuk bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari masyarakat secara umum juga transportasi tetap publik ya tram-nya subway-nya bus-bus-nya masih berjalan normal dalam jam-jam kerja mungkin perlu saya tambahkan bahwa selama ini kejadian-kejadian keusuhan ini terjadinya itu setelah jam kerja setelah apa jam 9 atau setelah di atas jam 6 petang jadi secara umum kegiatan publik dan khususnya para WNI masih jalan normal dan tidak ada kesulitan untuk mendapat kebutuhan pokok yang terakhir Pak Umar apa himbawan dari pihak KBRI di Paris Perancis terkait katakanlah warga negara Indonesia yang sudah ada di sana maupun warga negara Indonesia yang akan dan ingin melakukan perjalanan ke wilayah Perancis Pak Umar ya baik terima kasih kesempatan ini Mas saya kira saya ingin sekali lagi dan tidak jemuh-jemuhnya mengingatkan kepada para warga negara Indonesia diaspora Indonesia yang berada di Perancis untuk tetap waspada terus mengikuti perkembangan informasi dari berbagai jaringan media khususnya dari jaringan pemerintah pengumuman-pengumuman pemerintah setempat mengenai imbauan-imbauan langkah-langkah pengamanan dan supaya juga teman-teman semua menghindari tempat-tempat yang berpotensi atau tempat-tempat kemurunan kerumunan masa dan mungkin juga melakukan persiapan misalnya tadi menyediakan kebutuhan pokok yang cukup tidak usah berlebihan untuk berjaga-jaga sekiranya akan terjadi kendala ke depan untuk mengakses bahan-bahan pokok atau mengakses tempat-tempat penjualannya lalu kepada warga negara Indonesia teman-teman di tanah air yang berencana mengunjungi Perancis dalam waktu dekat kami juga menghimbau untuk terus mengikuti perkembangan dengan ancang-ancang untuk melakukan penjatualan ulang kita kita belum walaupun mengharapkan situasi segera kondusif pulih penuh seperti sedia kalah tentram aman damai tapi kita masih mengikuti langkah-langkah dan juga lain-lain diambil pemerintah Perancis serta juga bagaimana situasi di lapangan harapan kita semua kondisinya akan segera pulih normal kembali terima kasih terima kasih Pak Muhammad Umar itu tadi harapan kita bersama dihimbau kepada warga negara Indonesia yang ada di Perancis maupun yang akan melakukan perjalanan ke sana untuk selalu mengikuti perkembangan pemberitaan terkait apa yang terjadi di Perancis khususnya di kota-kota besar seperti Marshall dan juga Layong baik pendengar maupun pemirsa Voice of Indonesia demikian tadi bincang-bincang saya yang saya kira sangat bermanfaat sekali sangat informatif sekali terkait kejadian terkini di Perancis yang beberapa hari yang lalu kita ketahui mengalami kerusuhan demikian tadi bincang saya dengan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Perancis dan Andorra Monaco Bapak Muhammad Umar sekali lagi Pak Umar terima kasih sehat-sehat selalu Pak terima kasih salam sehat juga untuk teman-teman di RRI dan seluruh pendengar di Tanah Air terima kasih voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia